Kisah pilu calon pengantin meninggal dunia sebulan jelang akad nikahnya. Berat kesedihan dirasakan oleh keluarga dan orang tersayang yang baru saja kehilangan sosok yang mereka cintai. Kesedihan mendalam ini dirasakan juga oleh keluarga Siti Nabilah Rosidi. Rencana perikan dan bulan madu yang diimpikan pun akhirnya kandas. Padahal hanya dalam hitungan hari saja gadis itu akan menggelar pernikahan bersama dengan sang calon suaminya. Siti Nabilah Rosidi mengembuskan nafas terakhirnya karena sakit. Sebelum meninggal dunia Siti Nabilah pernah mengeluh sakit di bagian tengkuk dan kepala sepulang kerja baru-baru ini. Mengeluh sakit Siti pun tidur hingga pagi hari. Kesokan harinya keluarga mulai mengkhawatirkan. Lantaran gadis berusia 22 tahun ini tak kunjung bangun dari tidurnya. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Orang tua kemudian mengecek kondisi Siti lantaran tak kunjung bangun. Dan terkejutnya Siti sudah dalam keadaan kejang. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan pihak keluarga pun langsung membawa Siti Nabilah ke rumah sakit. Mereka juga sempat berpindah rumah sakit agar Siti mendapatkan penanganan yang lebih maksimal. Namun takdir berkata lain. Pada 9 Agustus 2022 sekitar pukul 21.15 waktu setempat Siti Nabilah mengembuskan nafas terakhirnya. Sang ayah Rosidi Abdullah merasakan kesedia mendalam karena harus kehilangan putri tersayangnya. Rosidi Abdullah juga terkejut ketika mendengar penjelasan dokter mengenai penyakit yang diderah oleh Siti ini. Ternyata selama ini Siti mengidap penyakit yang cukup serius sejak lama. Rosidi pun semakin terkejut ketika tahu apa yang terjadi pada organ dalam putrinya yang membuat Siti Nabilah meninggal dunia. Menurutnya dokter memberitahu mereka kalau hati, otak dan ginjalnya Siti sudah rusak. Siti Nabilah sendiri ternyata belum lama berturangan dengan sang calon suami Muhammad Amirul Murad. Melalui akun TikToknya Amirul meluapkan rasa sedih karena ditinggal oleh sang calon istrinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!